Berikut ini bursa transfer PSIS Semarang untuk putaran kedua Resmi PSIS Semarang Memperkenalkan Epan Dimas Darmono sebagai pemain barunya Epan Dimas sendiri sebelumnya bermain untuk Arema FC Mantan pemain Persija Jakarta yaitu Bernabas Sobor Resmi merapat ke PSIS Semarang Sebelumnya pemain berusia 22 tahun ini bermain di Liga 2 Zivalente, pemain asing berkebangsaan Portugal milik Persebaya ini Dikabarkan akan merapat ke PSIS Semarang PSIS pun dikabarkan tengah mendekati pemain berlabel tim nasional Yaitu Adam Alis dari Borneo FC PSIS Semarang pun resmi melepas beberapa pemainnya Termasuk Lutfi Kamal yang dilepas ke Bali United PSIS Semarang PSIS Semarang pun PSIS Semarang